Masjid Kuba di Madinah adalah masjid yang dibangun langsung oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat. Oleh karena itu, saat musim haji, Masjid Kuba ramai dikunjungi umat Islam dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Salah satu masjid yang menyimpan sejarah dalam da'wah Islam adalah Masjid Kuba di Madinah, Arab Saudi. Masjid yang berjarak 4 km sebelah barat Masjid Nabawi ini dibangun oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Saat musim haji, Masjid Kuba ramai dikunjungi umat Islam dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Mereka ingin merasakan sholat dan melihat bangunan dari tangan Rasulullah. Biasanya waktunya para jamaah datang ke sini itu antara sholat subuh dan zuhor. Di sela-sela waktu itu dan bertepatkan dengan waktu duha, para jamaah, sebagian jamaah haji mendatangi Masjid Kuba ini. Karena memang ada hadis Nabi bahwa sholat dua roka di Masjid Kuba nilainya sama dengan pahala umroh. Masjid Kuba awalnya nama sumur di perkambungan milik Bani Umar Ibnu Auf dari Kabila Aus Al-Anssyariah. Kisah pendirian Masjid Kuba saat Rasulullah hijrah ke Yatsrib, yakni kini menjadi Madinah. Saat hijrah, Rasulullah berhenti di perkambungan Bani Umar Ibnu Auf. Di sana Rasulullah tinggal bersama Kultum Ibnu Hamdan yang merupakan sesepu Bani Umar. Selamat lahat hari tinggal di rumahnya itulah Rasulullah membangun Masjid Kuba bersama para sahabatnya. Bahkan Rasulullah menjadi peletak dasar batu masjid pada bagian kiblatnya. Pertama kali bangunan Masjid Kuba sangat sederhana. Bentuknya bucur sangkar, panjang salah satu sisinya tidak lebih dari 40 meter, dan hanya memiliki tiga pintu. Masjid Kuba kini memiliki empat menara. Jumlah pintunya sebanyak 19, sedangkan total luas Masjid Kuba saat ini mencapai 13.500 meter persegi.